Hai Gunners yang baik hati, jangan lupa jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan bahas mengenai... Eats, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Let's go! Arsenal Inca Rijalisen Tak bisa dipungkiri, saat ini Arsenal tengah dipusingkan dengan kondisi lini depannya. Aubameyang dan Alexander Lacazette disebut bakal cabut dari Arsenal. Di antara keduanya, Lacazette memang lebih sering menjadi bahan spekulasi media. Pasalnya, kontraknya di Arsenal akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Dia bisa bebas gabung dengan klub lain pada bulan Juli mendatang. Sementara itu, kontrak Aubameyang memang tersisa dua tahun lagi. Namun, ketajaman pria Gabon itu menurun telakangan ini. Alexandre Lacazette kabarnya diminati oleh banyak klub. Dari Italia, ada nama AC Milan. Selain itu, rival Milan yakni Inter Milan juga dikabarkan tertarik memakai jasa pemain Perancis tersebut. Kemudian, dari La Liga ada raksasa Catalan Barcelona. Sementara itu, Pierre-Emerick Aubameyang juga dikabarkan di injur beberapa klub besar Eropa. Di antaranya AC Milan dan Real Madrid. Dengan kabar ini, tentu Arsenal tidak tinggal diam begitu saja. Mereka pun akhirnya sudah mulai mencari pemain yang sekiranya bisa dijadikan sebagai jurugedor The Gunners yang baru. Satu nama kabarnya sudah muncul dalam daftar belanja Arsenal. Pemain itu adalah penyerang milik Everton, yakni Richard Leeson. Kabar ini diklaim oleh Sport Fitness. The Gunners disebut tengah mempertimbangkan untuk memboyak pemain Brazil itu pada musim panas 2022 mendatang. Akan tetapi, Arsenal bukan satu-satunya tim yang mengejar Richard Leeson. Kabarnya, pemain berusia 24 tahun tersebut juga diincar oleh PSG dan Real Madrid. Arsenal siap pinjam Wijnaldum Jorginho Wijnaldum merupakan salah satu sosok krusial di squad Liverpool pada masanya. Gelandang timnas Belanda itu membantu Liverpool memenangkan Liga Champions dan Premier League selama mengabdi di Anfield. Wijnaldum sendiri saat ini tengah membelah PSG sejak kepindahannya di bursa transfer musim panas lalu. Namun, kabar mengejutkan datang bahwa sang pemain berencana cabut di bulan Januari 2022 nanti. Karena persaingan ketat di klub Perancis tersebut. Pakar transfer Eropa, Gaveh Solekol, mengklaim bahwa Wijnaldum berpotensi balik ke Inggris di Januari 2022. Dia dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan salah satu klub IPL. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Wijnaldum belakangan sedang menjalin kontak dengan Arsenal. Teganers tertarik untuk mendatangkan Wijnaldum ke London Utara. Itu disebabkan Arsenal butuh tambahan tenaga di tim mereka. Setelah performa Thomas Partey cenderung jeplok belakangan ini. Dan juga cenderung Granit Saka yang tidak kunjung sembuh. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan PSG. Mereka juga berharap bisa meminjamnya di bulan Januari nanti. Di lain sisi, kans Arsenal mendatangkan Wijnaldum cukup besar. Karena sang pemain membuka pintu untuk kembali ke Inggris. Sebenarnya Wijnaldum masih jadi pemain andalan di PSG. Dia turun sebanyak 14 kali di squad Mauricio Pochettino sejauh ini. Namun, Wijnaldum dikabarkan kurang kerasan di Perancis. Sehingga dia tertarik untuk kembali ke Inggris sekali lagi. Arsenal berencana meminjamkan Wijnaldum sampai akhir musim. Namun, mereka menyiapkan klausul khusus dalam transfer ini. Mereka akan mengajukan klausul pembelian permanen dari PSG di akhir masa peminjaman nanti. Sekian dulu informasi dari kami Gunners. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax